Setelah itu sejumlah rumah sakit di tanah air terus mengantisipasi penyebaran virus corona. Seorang warga di Cirebon, Jawa Barat masih diisolasi. Di rumah sakit wale Cirebon, Jawa Barat akan mengalami demam tinggi dan sesak napas. Seorang terduga virus corona masih dirawat di rumah sakit wale Cirebon, Jawa Barat. Pasien SH diketahui baru pulang dari Taiwan dan mengalami demam dan sesak napas dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius. Saat ini suhu tubuh SH telah menurun menjadi 36 derajat Celcius. Meski membaik, rumah sakit wale terus memantau kondisi pasien dan masih menanti hasil tes laboratorium dan ronsen. Sudah tidak panas, sesaknya juga berkurang, batuknya berkurang. Jadi pasien bisa tidur dengan minyak. Ini berkembangnya positif? Positif keperbaikan mungkin ya. Jadi mudah-mudahan hasil. Sementara lab kemarin yang ada lab di kami itu masih dalam batas baik. Sementara ini RS UP Sanglah hingga kini merawat 8 pasien terduga virus corona. Hasil uji lab, 6 pasien menyatakan negatif dan telah dipulangkan. Sementara 2 pasien masih menjalani perawatan di ruang isolasi Nusa Indah Rumah Sakit Sanglah. Penanganan khusus terhadap 8 pasien dilakukan karena semuanya memiliki riwayat perjalanan ke negeri China. Sementara itu seorang TKW asal NTB masih dirawat di ruang isolasi RSUD Sidoarjo. TKW berinisial M asal Sukadana Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat masih menjalani observasi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo. M dirawat sejak Senin pagi setelah dirinya mengeluh panas setibanya dari Hong Kong. Saat pertama kali dirawat, suhu badannya mencapai 38,8 derajat Celcius. Namun setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit, menurun menjadi 36,5 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan, M diketahui mengalami infeksi paru. Tim Liputan Ainews melaporkan.